Kita coba hilangkan dengan cara mengklik non untuk turn off legend Kita matikan legendnya supaya tidak muncul lagi di dalam grafik Dan tada sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol Dimanapun kalian berada Selamat ketemu lagi ya di channel Agus Salimaksum Welcome to this channel Nah senang sekali ya saya sebagai pemandu komunitas ini Hadir lagi dalam konten kali ini di seri ke-19 Untuk menjelaskan tutorial bagaimana belajar membuat grafik di Excel Mulai dari nol ya Dan sebenarnya kalau kita mau belajar grafik itu gampang sekali ya teman-teman Kita hanya cukup memblok saja data yang sudah kita buat Atau data yang sudah jadi Nanti tinggal kita visual kan dalam bentuk diagram atau grafik Nah bagaimana tutorialnya Kita akan lanjutkan Namun sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar manfaat dari channel ini Serta konten yang kami hadirkan Bisa dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia Baik teman-teman kita akan langsung saja membahas Terus kelanjutan dari Solseal CPXL yang menanyakan tentang pembuatan grafik ya Kalau kalian perhatikan di pojokan layar itu sudah terdapat pada bagian 3 Yaitu membuat grafik ya Ketentuannya kita diminta membuat grafik yang diketik secara manual Jadi seperti ini ya Saya sudah buatkan atau saya sudah ketikkan Sudah jadi Nanti teman-teman juga bisa download filenya Untuk bisa langsung praktik ya Yang berikutnya pada bagian B Buatlah grafik pie Untuk membandingkan prosentase jumlah pemakaian Sesuai masing-masing kelompok pemakai Jadi yang akan kita visualkan nanti teman-teman Ada 2 ya Nah yang pertama dulu kita mau tampilkan grafik pie-nya Jadi yang menjadi pembanding dari data grafiknya Itu adalah prosentase jumlah pemakaian yang ini Berdasarkan kelompok pemakai Berarti yang ini ya Ini jumlah pemakaian berdasarkan kelompok pemakai yang ini Caranya kita blok dulu ya Yang menjadi pembandingnya Yaitu ini aja Nah Jadi datanya kita blok seperti ini saja Judulnya gak usah kita blok ya teman-teman Cukup isinya saja Karena memang hanya ini yang mau kita tampilkan Setelah kita blok Kita bisa masuk di ribbon tab insert Yang di bagian atas Kemudian di bagian chart ini Ada banyak model grafik ya Yang bisa kita pilih Untuk menampilkan lebih banyak lagi model grafik Kalian boleh klik pada tombol ini Tombol create chart ya Diklik satu kali Akan memunculkan model chart atau grafik yang beragam Nah pada pertanyaan tadi di bagian B Itu diminta grafik pie ya Yang ini Nah kita coba cocokkan dengan soal itu Kalau gak salah yang ini modelnya Kalian juga bisa perhatikan ya di soalnya Kita coba klik yang ini Lalu Oka Nah ini akan muncul grafiknya Tapi masih belum kita edit ya teman-teman Masih berupa grafik standar Tanpa ada keterangan-keterangan lainnya Nah bagaimana supaya grafik yang standar ini Bisa kita visualkan lebih detail lagi Kalau di soal itu kan dia menampilkan persentase dari grafik Kemudian ada judulnya di atas ini ya Grafik pemakaian listrik Nah kalau yang ini sudah benar Sudah ada legendnya atau keterangan diagramnya di sebelah kanan Caranya mudah sekali teman-teman Kalian cukup klik saja di ribbon tab design Yang sebelah kanan atas ini Kemudian kalian coba Arahkan ke chart layout Yang ini ya Chart layout Lalu Kalian klik pada Tombol more ini Tombol tanda panah ke bawah ya Klik satu kali Itu akan memunculkan Berbagai macam layout Kalian boleh mereviewnya dengan cara mengkliknya satu kali Nah ini model pertama seperti ini Belum sama ya Kita bisa kembali lagi ke dalam Lalu klik lagi pada layout kedua misalnya Nah ini sudah mendekati ya teman-teman Jadi Prostentasinya sudah benar Hanya letak dari legendnya itu yang perlu kita pindahkan ke sebelah kanan Untuk pengaturan dari Grafik ini teman-teman Kalian boleh masuk di bagian layout Yang ini Kemudian saya sambil menjelaskan ya Beberapa tombol dari grafik itu Ada namanya Label Ini fitur label Dan di dalam fitur label itu ada beberapa tombol Yang punya fungsi masing-masing Pertama Saya coba terangkan di bagian chart title ya Kalau chart title ini Artinya adalah Judul chart Atau judul grafik Nah disini yang sudah terpilih Adalah above chart Jadi dia di atas grafik tempatnya Yang ini maksudnya ya Chart title Dia muncul di atas Nah kalian cukup klik satu kali saja Di chart title tersebut Lalu di edit sendiri Dihapus Kemudian kalian dikatakan judul yang Kalian inginkan Yang selanjutnya Setelah chart title Itu ada tombol legend Nah ini yang saya sebut Tadi ya teman-teman Ini adalah legend namanya Ada Sosial Rumah tangga Niaga Industri Jadi legend itu adalah Keterangan dari Data grafik yang kita tampilkan Kita klik aja Nah ini ada beberapa pilihan Ada Show Legend at top Berarti kita tampilkan di atas ya Seperti yang kalian lihat sekarang Nah kalau misalnya kalian ingin menampilkan Di sebelah kanan sini Berarti kita cukup Pilih aja ini Show legend at right Karena right itu kan artinya kanan ya Kalian coba klik Dia di kanan Nah kalau misalnya kalian mau di kiri Lab Kalau kalian mau di bawah Bottom Gitu ya Ini ada berbagai macam model Yang bisa kalian sesuaikan Dengan kebetulan Yang kedua Grafik dalam Bentuk bar ya Teman-teman Nanti kita tampilkan Coba kita baca ulang lagi Soalnya Di bagian C Buatlah grafik bar Untuk menunjukkan Jumlah pemakaian Dan jumlah tagihan Masing-masing kelompok Pemakai Nah berarti kita bisa Block aja Mudah dari sini ya Kenapa kita block juga Keterangan kelompoknya Karena nanti itu menjadi Data pembandingnya Setelah kalian block Maka kalian bisa langsung saja Masuk ke Tombol insert Kemudian seperti biasa ya Di tombol Click chart ini Kalian klik satu kali Lalu Cari grafik bar Yang diminta Ini ada banyak Grafik bar ya Teman-teman Tinggal disesuaikan saja Kira-kira yang mana Yang pas ya Oh Sepertinya yang ini Yang paling pertama Cluster bar ya Karena dia Grafiknya Atau graph bar nya Dia tipis Dan memanjang Kita coba klik satu kali Lalu ok Nanti dia akan munculkan Datanya seperti ini Supaya tidak tertimpa Maka kita boleh Menggesernya sedikit Ke kiri Agar Kita bisa fokus Dalam melihat Perubahan Grafiknya ya Teman-teman Nah Ini sudah muncul Grafik awal Dari data yang kita Sudah block tadi Berikutnya kita edit Grafiknya Agar sesuai dengan Yang diminta Dalam soal Sama seperti Pengerjaan Di grafik yang pertama Kalian boleh masuk Di ribbon tab Design Kemudian Di bagian chart Layout nya Kalian tampilkan Lebih banyak Lalu Coba satu per satu Kalian coba lihat Yang mana yang paling pas Dengan Model grafik Yang diinginkan Dalam soal Nah Ini sudah cocok ya Di layout 2 Teman-teman Dia sudah muncul Sudah mendekati Meskipun Masih ada beberapa Bagian Yang perlu kita Edit nanti Di bagian layout ya Nah ini sudah selesai Untuk data mentahnya Sekarang kita coba Edit lagi di Legend dan Chart title nya Masuk disini ya teman-teman Di layout Kemudian Chart nya Itu sudah benar Jadi tinggal kita Edit aja Cukup di klik disini Lalu ganti dengan Judul chart yang Kita inginkan Nah kalau misalnya Kalian mau Dua baris Grafik di atas Kemudian Rumah pemakaian Yang tagian di bawah Bisa di enter saja Seperti ini Nah judul sudah Selanjutnya Yang ini ya Seris 2 dan Seris 1 Kalau kita lihat Di grafik soal Ini kan gak ada Jadi kita mau hilangkan saja Masuk aja di legend Lalu Yang terpilihkan disini Adalah show legend at top Berarti ini ya Yang aktif ya sekarang Kita coba Hilangkan dengan cara Mengklik non Untuk turn off legend Kita matikan legend nya Supaya tidak muncul lagi Di dalam grafik Seperti itu ya teman-teman Caranya Dan Padah Sudah selesai Begini ya teman-teman Tinggal nanti kalian explore lagi Lebih jauh Mengenai grafik itu Sudah ya Sudah selesai Tinggal kita Atur saja Posisinya Kita geser Sesuai dengan Model Di dalam soal Kita bisa geser seperti ini saja Sudah deh teman-teman Sudah selesai Soalnya kita kerjakan Untuk membuat grafiknya Mudah-mudahan Konten kali ini Dapat bermanfaat Buat kalian semuanya Dan nantikan konten-konten selanjutnya Yang akan saya publikasikan Dalam channel Agus Salimakso Belajar komputer Dari nol Oka Jangan lupa klik like nya Subscribe Nyalakan menu loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya Teman-teman kalian Supaya Manfaat dari Konten ini Bisa dirasakan Oleh banyak orang Di seluruh dunia Saya Biasali Maksum Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di seri berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax